Pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih masjid atau musola yang sedang ini dipersiapkan sih ya belum serampung sepenuhnya tapi sudah 80% dari almarhumah Julia Perez dan juga keluarga yang akan mengajak kita untuk melihat seperti apa. Dan ini seperti dikatakan oleh Indra ini merupakan salah satu impian daripada almarhumah yang akhirnya perlahan-lahan bisa terwujud lah ya dan memang pada saat itu Julia Perez kabarnya mendapatkan kabar dari saudaranya bahwa memang ada sebuah musola di Serang, Banten yang memang butuh untuk dipugar lagi dan dia pun terketuk hatinya walaupun sedang sakit-sakitan tetap saja selalu pikirannya fokusnya adalah agar bisa merampungkan. Dan kita mau langsung saja melihat cerita dari keluarga yang berbahagia juga seperti apa dan berikut untuk Anda. Mengenang seorang Julia Perez memang selalu mengundang cerita haru ada saja kisahnya kenangan manis tentangnya yang tak mudah hilang dari ingatan orang-orang yang menyayanginya dengan tulus. Ada rasa di mana waktu berjalan begitu cepat kepergiannya setahun lalu rasanya masih menyisakan rasa sesal seolah masih banyak hal yang belum rampung untuk diceritakan dan dituntaskan bersama. Sosoknya yang ramah dan hangat membuat siapapun yang mengenalnya selalu rindu merasakan kebaikan hatinya. Semasa hidupnya Juppe banyak melakukan hal-hal baik bagi sesamanya. Sebagian hasil keringat dan kerja kerasnya pun disisihkan demi membantu sesama. Meskitalah tiada banyak cita-cita dan mimpi yang ditinggalkan oleh Juppe. Satu di antaranya yaitu keinginannya untuk membangun sebuah musola di Serang, Banten. Di saat banyak orang berduka, pembangunan musola nyatanya tetap dijalankan demi mewujudkan keinginan terakhir Juppe sebelum akhirnya dirinya meninggal. Duka di hati memang belum sepenuhnya hilang, namun keluarga tak mau terlarut dalam kenangan dan kesedihan. Belum lama ini keluarga Juppe bertolak ke Serang, Banten mengunjungi masjid yang dibangun oleh Juppe. Anggi bersama keluarga tampak melihat langsung perkembangan bangunan musola yang sedang mencapai, yang sudah mencapai 80 persen. Meski belum rampung, bangunan masjid bercat hijau tua itu sudah tampak berdiri kokoh. Dan jika tidak ada halangan, musola ini sudah bisa digunakan Ramadan nanti. Saat Anggi memperlihatkan bagian dalam masjid, tampak beberapa warga, remaja hingga anak-anak berkumpul memenuhi area musola. Anggi juga sempat memperlihatkan beberapa sudut musola yang masih dalam proses pengerjaan itu. Halo semua, kita sekarang sudah berada di musola Arahman, musola yang dibangun oleh Juppe. Sekarang pembangunannya sudah lumayan berjalan 80 persen. Ini pertama kali aku datang ke sini, jadi penasaran juga pengen lihat musiknya seperti apa. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Ini tampak depannya, warna hijau ya. Jadi kayaknya sepertinya tinggal finishing, belum selesai semuanya. Jadi mari kita lihat ke dalam, yuk. Meski tak semegah kelihatannya, pembangunan musola Al-Rahma ini menyimpan cerita perjuangan seorang Julia Perez memujudkan satu mimpi mulianya ini. Bisa dibilang musola ini turut menjadi saksi bagaimana seorang Juppe ingin membuktikan bahwa harta di dunia yang ia dapatkan dari hasil keringatnya di dunia hiburan, tak akan ada gunanya jika hanya disimpan dalam kotak besi, bahkan di saat ia masih berjuang melawan kanker yang dideritanya, ia nyatanya masih punya tempat di hatinya untuk peduli dengan sesama. Tak hanya sebatas niat, Juppe rela, bahkan kabarnya almarhumah rela menjual perhiasan berupa cincin berlian kesayangannya, seharga 50 juta rupiah, yang hasil penjualannya digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah tersebut. Musola itu sebenarnya tuh udah ada di situ sedikit, tapi belum dibangun gitu. Jadi musola itu tuh kasihan kalau ada saudara kowi yang di Seran itu bilang, jadi waktu ada ke Juppe masih hidup, dibilang gini, ke Juppe kasihan deh di desa wilayah Seran itu. Ada musola kecil gitu, tapi belum dibangun, belum jadi dibangun gitu. Gak bisa dana sih katanya, terus itu belum ada, terus ada permasalahan lain juga. Kepikiran, gimana, oh yaudah deh, dia tuh dia ngomong-ngomong tuh, ngomong-ngomong tadinya uangnya. Ngomong-ngomong bagaimana, tiba-tiba dia yang, yaudah deh, jual cincin, kasih duit buat bawa-baung pelan-pelan. Padahal saat itu Kak Juppe juga lagi sakit. Dia juga lagi sakit, sebenarnya dia juga sendirinya pun membutuhkan biaya. Cuman karena dia tuh udah kasihan, udah kepikiran, dia bilang, ah gak bisa, kasihan. Mereka jadinya dia bilang, yaudah, jualin apa yang bisa. Ini rupanya pertama kali bagi Anggia dan keluarga Juppe berkunjung ke musola bernama Al-Rahma itu. Sekilas bangunan musolanya tampak sederhana dan tak begitu luas, tapi lokasinya begitu nyaman. Bangunannya berdiri di sebidang tanah luas di sekitar tanah lapang dengan sensasi semilir angin yang menyejukkan. Di bagian dalam, setiap sisi tembok diwarnai cat berwarna krem, terlihat ada dua sisi bangunan musola yang dipisahkan oleh sekat tembok. Bangunan musola itu tampak masih kosong. Namun di hari itu, sebagian warga tampak sibuk dan bergotong royong, memasukkan beberapa perlengkapan seperti meja untuk anak-anak mengaji, serta sejumlah karpet sebagai alas musola untuk warga menunaikan sholat. Agar warga bisa segera dipakai untuk beribadah, sekaligus menyambut bulan Ramadan Nanfitri. Bukan hanya keluarga saja yang merasa lega, karena satu mimpi jupe bisa terwujud, namun warga sekitar musola pun tampak begitu antusias. Waktu pertama kali kita datang kan gitu, pas masih daerah-daerah katanya, wah ada lo perumahannya itu, wah kok bagus ya gitu kan, oh ternyata perumahannya nggak kayak pedesan banget gitu. Eh, oh ada masjid, oh ada masjid juga. Eh ternyata, dah kangen lagi, dah kangen lagi. Waduh, ini kemana ini gitu kan, sampai jalannya terlalu kita jalan di sawo. Waduh, ternyata namanya juga, namanya aja perumahan dari depan, ke belakangnya mah udah, aku nama ini udah desa ini mah. Bagaimana keluarga bisa ngaturnya itu, kita telepon-teleponan aja. Mama sama orang, nama Pak RT-nya, Pak RW-nya di sana gitu kan, telepon, pak butuh apa lagi? Jadi gitu kan, apa nih yang masalah butuhkan? Misalnya, semennya kurang, bataknya kurang, apanya kurang, nanti tinggal kita kontrol lagi ke tokomateria, tolong dikirim, tolong dikirim, gitu-gitu aja. Jadi kita lewat telepon aja, ngecek-ngecek. Aku pikir cuma datang ketung Pak RT-nya gitu, biasa aja gitu, ngasih barang. Ternyata, masyarakat di situ, berkumpul semuanya, gitu. Nyambut kita, jadi wah, jadi kita itu yang seneng banget. Dan kita lebih nganyangka lagi, ternyata kita tuh disiapkan makanan, dihidangan makanan. Pas banget kita dari pagi, jangan kan belum ada yang pada makan. Ya Allah, rezeki banget, itu rezeki nomplok ya. Emang kalau rezeki anak soleh, ada aja. Jadi, kita datang disiapin makanan, dan alhamdulillah enaknya, nikmatnya ya Allah. Terus, pas kita di situ, aku lihat tuh mulai, pas aku masuk, aku tuh yang sedih tuh yang, ya Allah, lihat masjid itu, kayaknya tuh, seandainya tuh kakakku ngeliat, seandainya dia ada di sini, lihat masjid itu pasti, pasti dia akan seneng sekali. Karena ini, karena ini impian dia, ya, impian itu hati dia di situ. Aku gak tahu kalau ternyata tuh, dia sepertinya seolah-olah menyiapkan, menyiapkan ini, menyiapkan, ya seolah-olah berkata, benar-benar kalau gue meninggal nanti, supaya ini menjadi rumah surga buat gue. Aku gak tahu, kita gak ada yang tahu kan seperti itu. Jadi pas aku lihat itu, aku benar-benar sedih. Benar-benar sedih, ya Allah, ini, ini jadi payah kakakku, ini jadi payah kakakku, ini jadi payah kakakku. Bangga dan bahagia dirasakan oleh Anggi, melihat bagaimana seorang Julia Perez, dengan segala materi dan harta yang dimiliki hasil dari kerja keras, dari panggung ke panggung, tak dinikmatinya sendiri, melainkan diberikan dengan tulus ikhlas kepada sesama yang membutuhkan. Gak punya uang yang lebih mementingkan orang lain, daripada dirinya sendiri, itu yang aku pikir, Masya Allah, ini loh hasilnya, jangan dilihat mewahnya, tapi ini loh kakakku tuh gak mementingin diri sendiri, bahkan saat dia sakit, saat dia membutuhkan duit, dia gak mementingin itu. Dia lebih mikirkan, seolah ini, jadi aku benar-benar, sedihnya di situ, jadi aku, kalau kakak aku tuh, pasti disenung banget, dia luar biasa, dia kasih. Nah ini juga ya kan impian, salah satu impian Najibah juga kan rumah kankernya, ternyata rumah kanker ini itu, membutuhkan pengalaman, proses, dan orang-orang ahli yang di bidangnya. aku kan belum ada penalaman sama sekali dengan rumah singgah, jadi aku ini lagi berusaha, setenaga sekuat mungkin, untuk mengetahui bagaimana sih, untuk memulai rumah singgah itu. itu kan kita harus bekerjasama sama pemerintah, bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan, jadi itu prosesnya panjang, karena kita, gimana penyelit, kita menampung orang sakit loh, itu lah kita panjang. Jadi kita gak, jadi makanya prosesnya itu panjang. Dan satu lagi, ini rumah butuh biaya, gitu, dan, jujur aja, kalau untuk warga yang nanggung semuanya, kita kan gak kuat, makanya masih pelan-pelan aja, di alami. Tapi sudah ada yang ingin membantu, atau sih? Yang membantumu udah banyak, udah ada aja sih. Alhamdulillah satu persatu, Alhamdulillah satu persatu, aku seneng, walaupun belum 100% sebenarnya, tapi Alhamdulillah, aku bikin, kita cukup puas. Alhamdulillah, sebenarnya sih, ada niat dari keluarga, kita gak cuman disitu aja ya, kalau ada rejeki lagi lebih, kita mau, mungkin gak salah tempat lain, karena kan, mimpiannya. Pak Juppe kan seperti itu. Jadi, doakan saja, semoga, bisa terwujud. Kebaikan dari seorang almar, rumah Juppe ini, memang gak pernah lepas, dari kita semua gitu ya, kalau bicara mengenai semangat, yang selalu diberikan gitu, positive vibesnya, selalu ditularkan ke orang-orang, ini mungkin gak pernah terlupakan, dari seorang Julia Perez. Memang dikatakan, seseorang itu, benar-benar bisa diukur, kebaikannya adalah, manakala dia sudah tiada, dan ternyata masih begitu kental, semua kebaikan yang dia lakukan, itulah Julia Perez yang mirsa. Dan ini ya, yang luar biasa sekali ya, saya sih gak bisa ngebayangin, bahwa saya mampu, untuk berada di posisinya Juppe. Pada saat sakit, butuh biaya begitu banyak, Juppe bahkan rela, sampai menjual, harta-hartanya, ya termasuk di antaranya, ada cincin berlian, yang sampai dijual, untuk memenuhi, kebutuhan, untuk membangun masjid itu, gitu kan, luar biasa ya. Dan itu adalah pentingnya, untuk banyak orang, ini benar-benar luar biasa. Dan satu lagi, yang ternyata juga masih berjalan, kita doakan semoga nanti lancar ya, yaitu pembangunan rumah singgah, untuk para pengidap kanker, yang juga selama ini, selalu menjadi perhatian dari Julia Perez. Jadi Juppe, dan juga keluarga, ya ini terutama ya, keluarga, semoga bisa memenuhi amanat dari, Amar Humah, kita selalu mendoakan Juppe, semoga ada di tempat yang terbaik ya. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi ketukan pintu, bagi siapapun juga, yang ingin mungkin menyumbangkan, untuk membantu rumah singgah ini, bisa cepat terwujud pun, bisa langsung menghubungi dari keluarga Juppe. Betul, bisa add Anggi De Perez, bisa add Della juga, pokoknya banyak jalan, untuk bisa membantu, mewujudkan impian daripada, Al Marhumah, pemirsa. Dan sekarang kita akan beralih, ke sebuah berita, dimana mungkin, kita banyak yang mengetahui, ada cicit daripada, Bapak Harto, Suharto yang baru saja, melangsungkan pernikahannya, yang pasti dilangsungkan, secara sangat indah, dengan gaya, khas Jawa. Luar biasa sekali ya, sudah cukup ramai, diperbincangkan di Instagram, dan juga sosial media, karena salah satunya adalah, kehadiran Mbak Mayang Sari, hadir di situ juga. Foto satu frame atau tidak? Makaiannya enggak satu, frame deh. Situ fotografernya ya ternyata? Bukan, saya perkara gaya. Selanjutnya kita akan hadirkan, di Insert Today. Iya, jangan kemana-mana. Kalau saya leloncatan, pasti fotonya. Oh, leloncatan. Jangan, jangan.